Terima kasih telah menonton Ini merupakan part terakhir dari Side Story Operation Originium Dust Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya Cerita dibuka dengan sebuah pemakaman yang diadakan untuk Miyaro Setelah pemakaman usai, Tachankan mendekati Ash dan menanyakan apakah dia baik-baik saja? Ash berkata dia masih tidak bisa menerima kematian Miyaro Bahkan Ash menyalahkan dirinya sendiri karena tidak bisa menyelamatkan Miyaro Tachankan lalu mengingatkannya bahwa itu adalah pilihan Miyaro sendiri untuk mengorbankan dirinya Ash menyesal bahwa tim Renbu tidak benar-benar memahami Oripati Dia mengira itu hanyalah penyakit biasa, padahal kenyataannya itu adalah bencana Tachankan mengatakan padanya untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri Dia juga berkata bahwa saat dia berjaga selama dua minggu terakhir Dia melihat penduduk kota secara berkala membawa karung berukuran manusia ke selatan kota Meskipun awalnya dia tidak ingin melihatnya, tapi rasa ingin tahu menguasainya Dan dia mengikuti salah satu penduduk yang membawa karung itu Dia menyaksikan penduduk kota mengubur karung itu di pasir, di belakang batu besar Lalu setelah selesai mengubur, dari tanah akan bermunculan serbuk putih yang berterbangan di udara Dia juga menduga bahwa Blitz mungkin juga tahu, mengingat seberapa sering Blitz pergi ke kota Tachankan lalu memberitahu Ash bahwa para penduduk di Long Springs hanya melakukan hal yang benar Karena moralitas dan hati nurani mereka Meskipun teras sangat busuk dan jelas tidak beradab seperti bumi Bukan berarti berbuat baik atau membuat perubahan itu salah Piquel lalu datang untuk meminta maaf kepada mereka atas tindakannya kemarin Dia menjelaskan bahwa ayahnya adalah pejuang ulung dan dianugerahi gelar Lordship of Long Springs karena keteladanannya Setelah penduduk kotanya terinfeksi oripati Dia menutup tambang dan mendirikan zona isolasi untuk melindungi para infektif Ayah Piquel tidak mau menggunakan nyawa orang lain demi uang Dia menendang Drudge keluar ketika dia mengetahui betapa jahatnya Drudge Piquel mengakui bahwa dia tidak layak untuk mengambil alih kota Karena dia gagal melindungi semua orang yang penting baginya Tachankan lalu bertanya tentang tentara bayaran yang bersama Drudge Piquel menjelaskan bahwa mereka adalah organisasi jahat Kolumbia yang didedikasikan Untuk menambang sebanyak-banyaknya originium tanpa peduli pada kehidupan masyarakat Franca lalu mendekati Ash dan memberikan sebuah kotak padanya Dia berkata bahwa itu adalah milik Miaro dan penduduk kota ingin Ash memilikinya Di dalamnya ada sebuah buku berjudul Columbia City Guide Sebuah peta dan setumpuk uang Kolumbia Ada sebuah catatan di dalam kotak yang bertuliskan Jika Anda membaca catatan ini Orang asing Terima kasih telah mengumpulkan barang-barang saya Berikan uang itu kepada yang lain Saya yakin saya tidak akan membutuhkannya lagi Jangan pernah membuang kotak ini Bagaimanapun ini adalah pusaka dari ibu-bu Meskipun saya tidak tahu siapa Anda Teman saya ataupun bukan Tapi saya berharap Anda menjalani hidup dengan bahagia Atas nama Miaro Setelah membaca isi catatan itu Tacanka mengingat bagaimana Miaro sangat ingin menjadi dokter di Columbia Bahkan walaupun dia tidak memiliki banyak waktu lagi Dia masih merencanakan perjalanan ke Columbia Franca lalu menjelaskan bahwa kebanyakan infected harus menyerah pada impian mereka Karena Oripati adalah hukuman mati Yang memaksa orang untuk melepaskan impian mereka Dan sungguh mengesankan bagaimana Miaro Berhasil tetap positif dan berpegang teguh pada mimpinya Tacanka bergumam bahwa orang seperti Miaro Tidak boleh mati seperti ini Dia lalu pergi menjadi pikil Tacanka mempunyai sebuah rencana di kepalanya Sementara itu Draj ternyata berhasil lolos Dia telah kembali ke kuanya Namun dia menyadari semua orang hilang selain beberapa tentara bayaran Levi lalu mendekati Draj dan mengecek Draj karena kegagalannya Ketika seorang tentara bayaran mencoba menyerang Levi Dia tiba-tiba pingsan dan berubah menjadi makhluk mutasi Levi memamerkan infected yang bermutasi kepada Draj Dan mengatakan bahwa mereka lebih kuat dan patuh Levi mengungkapkan tumor originium yang menggeliat di tangannya Menunjukkan bahwa dia adalah salah satu dari mereka Dan Levi dapat berkomunikasi dengan mereka Draj lalu memohon ampunan dari Levi Levi lalu membalas bahwa dia akan mengubah Draj menjadi monster mutasi Dengan alasan bahwa sains adil untuk semua Di tempat lain, Tachanka mengenakan baju zirah yang didapatkan dari gudang milik ayah Piquel Dia juga menjelaskan tentang bagaimana para monster originium yang tidak berkendali tertarik pada inggot originium Bahkan mereka lebih memilih mengejar pecahan inggot originium yang diledakkan oleh Miyaru Daripada menyerang tim Rainbow dan Rhodes Island Piquel lalu bertanya Apakah Tachanka memiliki mesin genesis untuk membuat inggot originium Tachanka lalu menjelaskan bahwa dia mendapat mesin itu dari sebuah mobil yang mereka curi Franca dan Liska lalu menyadari Bahwa mobil yang Tachanka tunjukkan mirip dengan mobil Rhodes Island yang hilang Tetapi rangers memberitahu mereka untuk tidak mengkhawatirkan tentang detail kecil itu Tachanka menjelaskan bahwa Drudge telah mendirikan pangkalan di tambang originium milik ayah Piquel Jadi rencana Tachanka adalah menggunakan mesin genesis sebagai bom untuk memancing monster keluar Dan memberi kesempatan kelompok lainnya untuk menyusup ke tambang dan meledakan pertambangan dari dalam Singkat cerita, mereka pun sampai di pangkalan Drudge Tachanka lalu meledakan mesin genesis Dan ratusan monster originium bermunculan karena tertarik oleh inggot originium Tachanka, rangers, dan okven menarik perhatian para monster originium Liskarm, Franca, Frost, dan Piquel akan menjaga pintu masuk dan mensupport tim pengalih perhatian Sedangkan Blitz, Ash, dan Stewart akan masuk ke dalam tambang Saat kerumunan monster originium keluar, mereka tidak bisa menahannya Karena kalah jumlah Tujuh melawan ratusan monster Franca sempat terluka sampai tidak bisa berjalan Karena serangan monster originium Liskarm lalu datang untuk membantu Franca dan menahan beberapa monster sendirian Franca meminta Liskarm untuk meninggalkannya Lalu Piquel dan Frost datang untuk membantu mereka berdua Sedangkan, okven dan rangers mengarahkan para monster pada jebakan yang sudah mereka siapkan Tachanka lalu meledakan bahan beledak untuk menahan monster Dan memungkinkan mereka untuk mundur karena kalah jumlah Tachanka mengusulkan agar dia menahan para monster Sementara yang lainnya mundur ke tempat perlindungan Dan membantu warga kota untuk mengungsi Frost mencoba memberitahu Tachanka untuk tidak bersikap sok palhawan Tachanka lalu mengatakan dia hanya melakukan hal yang benar Karena setiap monster yang dia bunuh Akan meningkatkan peluang penduduk kota untuk bertahan hidup Dan dia berdekat untuk terus bertarung sampai matahari terbenam Rangers memutuskan untuk menemani Tachanka Frost dan yang lainnya pun mundur Dan mengungsikan warga kota ke tempat yang aman Rangers dan Tachanka akan menahan para monster originium Agar tidak memasuki kota Sementara itu di dalam tambang S, Stuart, dan Bleach menemukan banyak monster originium yang masih belum sempurna Ketika mereka memasuki tambang Mereka menemukan sebuah laboratorium Stuart mempertanyakan Bagaimana bisa fasilitas semacam ini ada di Long Springs Bleach dan S mengenali laboratorium ini Dan menyadari bahwa Levi adalah dalang dibalik semuanya Mereka melewati kandang-kandang yang penuh dengan mayat yang membusu Beberapa terlihat seperti binatang yang menyatu dengan manusia Mereka lalu tidak sengaja menemukan Drudge di dalam salah satu kandang Drudge sangat senang melihat mereka dan memohon untuk dibebaskan Stuart menyuruh Drudge untuk diam Tapi S meminta Stuart untuk membuka kandang Drudge senang ketika dia keluar dari kandangnya Namun S lalu menghajar Drudge hingga dia sekarat Sebagai balas rindam atas kematian Miaro Bleach lalu mengatakan bahwa wajah Drudge akan membutuhkan banyak operasi plastik agar bisa kembali Stuart terkekeh, sebenarnya dia juga ingin melakukannya Namun S mendahuruinya Mereka lalu meninggalkan Drudge yang babak belur dan kembali melanjutkan misi Di dalam lab, mereka menemukan Levi berdiri di belakang panel kaca Lalu sebuah inkubator menyala dan memperlihatkan sesosok monster originium raksasa Dengan jaringan menggeliat dan bergedut di inkubator Levi menyambut mereka bertiga Dia mengingatkan Ash bahwa kaca itu anti peluru Tetapi Ash tidak peduli dan mulai menembakinya Levi melontarkan kata-kata yang gila bahwa Terra tidak seperti bumi Banyak hukum kimia yang berbeda dan hukum fisika bisa dilawan di sini Originium adalah evolusi Jadi mereka harus bangga pada itu, hanya takut Ash lalu mengatakan Levi tidak memiliki moral atau kepedulian terhadap kehidupan manusia Saat pidato Levi berakhir, inkubator yang menahan sesuatu di dalamnya mulai retak dan makhluk menjijikan di dalamnya mulai bergerak keluar Darah bertumbuhan di mana-mana Makhluk itu lalu mengeluarkan duri dari tubuhnya Duri itu lalu bergerak dan melusuk kepala Levi hingga Levi tewas Mayat Levi lalu tersedot ke dalam tubuh makhluk itu Ash dan Stuart berusaha untuk menembaki makhluk itu Sementara Blitz bergegas menanam bahan keledak untuk menghancurkan lab Tembakan yang dilontarkan Stuart dan Ash terasa sia-sia karena makhluk itu terus melakukan regenerasi Namun Blitz telah selesai mengatur bahan keledak Dia memberitahu Ash dan Stuart untuk lari Blitz berhasil meledakkan lab dan mengubur makhluk ciptaan Levi selama-lamanya Ash lalu menyeletuk dengan berkata Seharusnya dia dan timnya melakukan semua ini saat mereka masih berada di bumi Tachanka kehabisan amunisi Sementara Rangers mulai kelelahan Dia bahkan kehabisan anak panah dan terpaksa menggunakan pedang yang ia temukan di gudang Mereka berdua sudah berada di ambang batas kekuatan mereka Rangers berkata bahwa jika ini semua terjadi Pada saat dia masih prima Dia bisa menahan ini semua sendirian tanpa bantuan Tachanka Tachanka lalu menyemangati Rangers untuk terus berdiri dan bertahan Tiba-tiba hujan panah turun dan mengenai para monster Setiap panah mengenai targetnya tanpa meleset sedikitpun Bantuan dari Rhodes Island pun tiba Mereka mengirim salah satu operator yang memiliki kodename Strom Eye Untuk menolong tim Stuart yang tidak kunjung memberi laporan pada markas utama Strom Eye lalu menghabisi sisa-sisa monster yang masih hidup Isi kerja sama tim Rainbow dan operator Rhodes Island pun sukses Tanpa adanya korban jiwa Setengah bulan kemudian Perbaikan di kota pun selesai Piquel berterima kasih pada tim Rainbow Atas kerja keras mereka Dia menawarkan apapun dari tanah miliknya Sebagai pembayaran atas upaya mereka Tetapi mereka menolak tawarannya Tachanka memutuskan untuk menyimpan pakaian yang dia dapatkan dari gudang milik ayah Piquel Blitz bergurau bahwa itu sangat terang sehingga bisa menggantikan flash di perisainya Piquel masih ingin menawarkan hadiah Tetapi Ash menolaknya Tim Rainbow pun meninggalkan Long Springs Tim Rainbow lalu menemui para operator Rhodes Island di kantor cabang Mereka berempat menawarkan diri untuk bekerja sebagai operator di Rhodes Island Karena mereka membutuhkan tempat untuk beristirahat dan identitas baru untuk menjelajahi Terra Mereka lalu bersama-sama kembali ke Rhodes Island Operator sumber daya manusia telah memasukkan empat anggota tim Rainbow ke dalam jaringan Rhodes Island Hal itu memungkinkan mereka untuk mengakses semua safe house dan kantor cabang milik Rhodes Island yang tersebar di Terra Selain itu, jaringan misi terbuka untuk mereka Sehingga mereka dapat mengambil pekerjaan jika mereka mau dan akan dibayar Operator SDM bertanya Apakah mereka membutuhkan hal lain lagi? Blitz menjawab bahwa dia menginginkan buku fiksi ilmiah Hal itu membuat operator SDM kebingungan Tim Rainbow telah menerima kenyataan Mereka berempat harus saling mengandalkan mulai dari sekarang Frost bertanya Apakah Ash punya rencana? Ash mengatakan bahwa dia tidak memilikinya Blitz bertanya Mana mereka akan pergi? Ash lalu menjawab bahwa siesta terdengar seperti kota yang menyenangkan untuk dikunjungi Tachanka setuju Sebelum mereka pulang, mereka harus mengambil kesempatan untuk berkeliling dan menemukan hal-hal baru di Terra Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!